Perhatikan transaksi berikut Catatlah di jurnal umum Nomor 1 Dibeli peralatan kantor Dari toko makmur 10 juta Apa yang dibeli Peralatan kantor Berapa 10 juta Dibayar 3 juta Sisanya bulan depan Dibayar dengan apa Dengan kas sebesar 3 juta Berarti masih ada sisa Nah sisa itu masuk Utang, usaha Dan dibayar bulan depan Sebesar 7 juta Selanjutnya nomor 2 Dibeli perlengkapan tunai 8 juta Potongan 500 ribu Apa yang dibeli Perlengkapan kantor Tunai 8 juta Dengan apa Dengan kas Karena mendapat potongan 500 ribu Maka angkanya hanya 7 juta 500 Yang 500 Masuk akun potongan Dibayar utang kebang Sebesar 5 juta Bunganya 500 ribu Apa yang dibayar Utang usaha 5 juta Rupiah Kemudian ada lagi itu Beban guna 500 ribu Pembayarannya dengan apa Dengan Kas Totalnya 5 juta 5 ratus Yang nomor 4 Diselesaikan service Perlengkapan 10 juta Diterima 8 juta Sisanya Apa yang diterima Uang Jadi Kas Debit 8 juta Selain kas Kita punya Pihutang 2 juta Karena Seharusnya 10 juta Dibayar 8 juta Berarti Yang 2 Masuk Pihutang Yang kredit Pendapatan Sebesar 10 juta Sekian Video kali ini Terus belajar